Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-18 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Masmur dilantunkan oleh Laurentia Niken, dan Renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah memwujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhanku. Selamat pagi ya Yesusku. Selamat pagi ya Roh Kudus. Rasanya begitu indah, karena pagi ini boleh bangun dalam kondisi baik dan penuh semangat. Syukur semalam engkau melindungiku, dan syukur hari ini kami masih boleh diberi kesempatan beraktifitas untuk hidup kami. Dan yang terutama, syukur karena hari ini masih boleh menikmati firmanmu. Semoga hari ini membuat kami tetap dekat denganmu dalam keyakinan yang mendalam bahwa engkau adalah kasih dan hidup kami. Amin. Bacaan dari kitab bilangan bab 13 ayat 1-2 ayat 25-33 Dilanjutkan bab 14 ayat 1 ayat 26-30 ayat 34-35 Sesudah lewat 40 hari, Pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi seluruh negeri itu. Mereka langsung menghadap Musa dan Harun, serta segenap umat Israel di Kades, di Padang Gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amuri diam di pegunungan. Sedangkan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, Biar kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab pasti kita akan mengalahkannya. Tetapi para pengintai lainnya membantah. Tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu, katanya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka, dan mereka pun menganggap kami demikian. Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun. Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk negeri yang dengan sumpah telah ku janjikan akan ku berikan kepadamu, kecuali Kaleb bin Yefun dan Joshua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan daku. Di padang gurun ini, mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kami telah bersalah, kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah. Nenekmu yang kami di Mesir tidak memahami perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 15 ayat 21-28 Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya. Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata wanita itu lagi, Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Persabdalah Yesus kepadanya, Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Sabda Tuhan. Iman dan Kepercayaan yang Teguh Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto Lima orang bijak tersesat di hutan. Yang pertama berkata, Saya akan ke kiri. Intuisi saya mengatakan itu. Yang kedua berkata, Saya akan pergi ke kanan. Saya yakin itu. Yang ketiga berkata, Saya akan kembali. Kami datang dari arah sana. Artinya saya akan keluar dari hutan. Yang keempat berkata, Saya akan lurus. Kita harus bergerak maju. Hutan akan berakhir. Dan sesuatu yang baru akan terbuka. Yang kelima berkata, Anda semua salah. Ada solusi yang lebih baik. Tunggu aku. Lalu, Dia mendapatkan pohon tertinggi dan memanjat. Saat dia mendaki, Semua orang berpencar ke sisi mereka masing-masing Dan berusaha mencari jalannya masing-masing. Dari atas dia melihat, Kemana mereka harus pergi meninggalkan hutan lebih cepat. Sekarang, Dia bahkan bisa melihat, Dengan urutan apa orang bijak lainnya, Akan mencapai ujung hutan. Dinaik lebih tinggi, Dan melihat jalan terpendek. Dia memahami masalahnya, Dan menemukan solusi terbaik. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pertama dikisahkan, Setelah melewati 40 tahun perjalanan keluar dari Mesir, Dan sebelum memasuki tanah perjanjian, Atau menerima yang dijanjikan Allah. Bangsa Israel melakukan pengamatan terhadap wilayah yang dijanjikan Allah tersebut. Namun, Karena mereka melihat hal yang menakutkan hati bagi mereka, Di tempat atau situasi yang telah dijanjikan tersebut, Hati mereka pun takut. Lebih parah lagi, Ada kebohongan tentang manusia raksasa yang ditonjolkan, Sehingga itu cukup untuk membuat seluruh bangsa Israel yang telah lelah, Menempuh 40 tahun perjalanan, Menjadi lemas dan menangis. Terlihatlah dengan jelas, Kepercayaan mereka kepada Allah di uji. Mereka seperti empat orang yang larut dalam pemikiran dan ketakutannya sendiri dalam cerita di atas, Sehingga harus menghadapi kesulitan. Dan lupa, Di hadapan mereka sebenarnya ada solusi yang terbaik. Mereka lupa, Walaupun tampak menakutkan, Jika Allah telah menjanjikan sesuatu, Segala hal yang menakutkan itu akan teratasi. Tapi, Karena umatnya tersebut justru tidak percaya, Maka murka Allah pun datang. Sehingga, Bukan hanya gagal mendapatkan janji Allah, Tetapi malah mendapatkan kehancuran. Dan sebagai hasilnya, Seluruh generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir pun menerima hukuman, Yaitu mati sebelum memasuki tanah perjanjian. Sehingga bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian, Sebenarnya adalah generasi kedua, Yaitu mereka yang lahir dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Itulah masalah besar yang dihadapi mereka yang terlarut-larut dalam ketakutan dan pemikirannya sendiri, Ketika menghadapi masalah dan lupa untuk berserah diri kepada Tuhan Allah. Kalau bacaan pertama berkisah tentang akibat yang dialami mereka yang kurang percaya kepada Allah, Bacaan Injil hari ini justru berbicara kebalikannya, Yaitu tentang seseorang yang sangat percaya kepada Tuhan Allah, Walaupun mungkin dirinya dianggap tak pantas. Artinya, walaupun seseorang bukanlah orang yang dianggap layak oleh Tuhan, Sebenarnya tidak ada halangan baginya untuk memohon pertolongan Tuhan. Perempuan tersebut bukanlah umat Israel, Namun dalam keputus asaannya terhadap nasib anaknya, Ia memberanikan diri datang kepada Yesus. Dan walaupun Yesus menolaknya, Demi anaknya ia terus berusaha dengan gigih meminta perhatian Yesus dengan berani dan penuh keyakinan. Tuhan Yesus memang menyatakan penolakannya dua kali. Yang pertama adalah lewat pernyataan bahwa wanita tersebut bukanlah tugas perutusannya. Yang kedua adalah pernyataan bahwa berkat Yesus sepantasnya diterima umat Israel bukan yang lain. Namun berkat kegigihannya, Akhirnya karena gerah iman Allah, Allah pun melihat kegigihan tersebut sebagai bukti iman, Sehingga wanita tersebut memperoleh apa yang diharapkannya. Hal ini tentu saja bukan hanya berlaku bagi wanita tersebut, Tetapi juga orang lain, Dan bahkan juga orang yang sudah jatuh dalam dosa. Sekali lagi, Semua ini hanya bisa terjadi jika ada iman yang kuat. Jadi, walaupun kedua bacaan itu berbicara tentang dua hal yang saling berbeda, Tetapi ternyata pada prinsipnya akan menghantarkan kita pada satu kesimpulan yang sama. Betapa pentingnya kita mempertahankan percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Marilah kita mencoba melihat ke dalam diri kita sendiri. Seberapa dalam Anda berpercaya dan berserah diri kepada Allah? Hal ini mungkin tidak akan nampak jelas jika Anda sedang dipenuhi kebahagiaan dan kemudahan dalam hidup Anda. Tetapi menjadi sangat nyata dan jelas ketika Anda sedang berhadapan dengan masalah. Marilah kita berdoa. Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Kami mengakui, kami manusia yang tidak sempurna. Walaupun kami mengerti, seharusnya kami selalu percaya kepada Engkau. Namun kenyataannya kami sering lupa dan bahkan larut dalam kekhawatiran kami, sehingga kurang percaya bahwa Engkau adalah segalanya. Berilah kami kebijaksanaan dan keyakinan, serta keberanian yang cukup untuk mempertahankan kepercayaan dan iman kami kepadamu. Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton!